Pada malam hari ini kita akan segera mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh pendeta Ruli Tilar untuk waktu dan tempat kami serahkan. Pendeta, silakan pendeta. Apa hanya di sini yang putus-putus, Pak? Baik, selamat malam untuk kita semua. Bisa dengar suara saya. Saya bisa dengar jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Terima kasih suara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama kami di dalam pembahasan seri nubuatan pada malam hari ini. Judulnya, oke saya share screen dulu. Judulnya adalah 10 tanda menuju 10 pemicu pelaksanaan dari Sandelo ini. Jadi mudah-mudahan pelajaran ini boleh berguna bagi kita dan kita akan melihat sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari di mana saudara-saudara juga saya yakin sudah mempelajari banyak tentang wahyu pasal yang ke-13, khususnya yang berhubungan dengan tanda binatang. Ada 10 pemicu pelaksanaan akan terjadinya undang-undang atau hukum hari minggu atau Sandelo yang akan terjadi di Amerika Serikat sesuai dengan nubuatan wahyu pasal 13. Walaupun kita tahu bahwa binatang yang pertama dalam wahyu pasal 13 yang akan menunggangi binatang yang kedua, Amerika Serikat. Yang jelas peranan dari Amerika Serikat ini sangat penting di dalam melaksanakan pengesahan Sandelo. yang tentunya merupakan tanda bagi umat-umat Tuhan menuju kesudahan dunia. Baik, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan waktu kita cukup. Kita membahasnya, karena saya lihat agak banyak slide dan juga video-video yang ada. Mudah-mudahan kita bisa cover semuanya. Di dalam buku testimonis jilid yang ke-5, halaman 716, Sister White berkata, mari kita tunjukkan kepada orang-orang kita berada di mana menurut sejarah nubuatan yang kita pelajari. Kita perlu untuk menunjukkan dalam hal ini, saudara dan saya. Kita perlu tahu di mana kita berada sekarang ini. Dalam nubuatannya, di dalam sejarah nubuatan kita. Lalu dalam testimonis jilid yang ke-6, halaman 129, kembali Sister White berkata, mereka harus memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia. Semua ini menyangkut kesejahteraan kekal. Sehingga guru-guru dan pelajar-pelajar harus memberikan lebih banyak perhatian terhadap hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi, kutipan-kutipan ini berulang kali sengaja saya munculkan di awal-awal pembahasan untuk mengingatkan kita betapa pentingnya mempelajari nubuatan. Betapa pentingnya mempelajari peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Karena memang menyangkut kesejahteraan kekal. Dengan mengetahui banyak pelajaran-pelajaran yang sementara dan yang akan terjadi sehubungan dengan nubuatan yang kita pelajari, maka itu akan membantu kita untuk mempersiapkan diri kita lebih baik lagi di dalam kehidupan kita saat-saat ini. Kutipan berikutnya dalam kemenangan akhir halaman 593-594 setan menggunakan setiap kemungkinan untuk menghalangi manusia dari memperoleh pengetahuan tentang Alkitab. Tidak seorang pun, kecuali mereka yang membentengi pikiran mereka dengan kebenaran Alkitab, akan berdiri melalui pertentangan besar yang akhir itu. Hanya saudara dan saya yang mempelajari firman Tuhan yang akan mendapatkan benteng yang kuat dari pikiran kita menghadapi pertentangan besar terakhir. Berbicara tentang Sandelo, berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului dan yang sesudahnya, itu menunjukkan bahwa kita harus memiliki kuasa, kemampuan untuk bisa menghadapinya. Hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan tulisan-tulisan inspirasi dari Tuhan lah. Kita dapat memiliki kuasa, kemampuan untuk menjalankan kehidupan kita yang penuh dengan masalah, pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan. Antara anak-anak Kristus dan anak-anak si jahat. Sekarang ini, kita perlu banyak belajar firman Tuhan. Mari kita masuki 10 tanda menuju kepada disahkannya Sandelo di Amerika Serikat. Yang pertama, pergerakan dunia protestan dalam merangkul binatang pertama. Mudah-mudahan kalau saya pakai istilah-istilah binatang pertama, patung binatang, tanda binatang. Saya harap kita semua sudah tahu, sehingga saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Di sini dalam kutipan Ruhnubuat dalam kemenangan akhir 466, paragraf yang kedua, patung binatang itu menggambarkan protestan murtad yang akan berkembang bila mana gereja-gereja protestan mencari dukungan kekuasaan sipil untuk memaksakan dogma-dogmanya. Sudara perhatikan, protestan bukan patung binatang. Tetapi protestan murtad kemudian meminta dukungan kepada kekuasaan sipil atau negara, inilah yang dibilang patung binatang. Nanti kita lihat, kalau namanya patung binatang, Sudara ya, jadi sama dengan binatang itu. Jadi kalau dia bercermin, kalau saya bercermin, maka saya bisa melihat, oh saya ini begini, lihat rambutnya, lihat wajahnya, pakai baju begini. Jadi kalau dibilang patung binatang, patung binatang yang pertama, itu adalah apa? Yang sama dengan binatang yang pertama, itu yang patung binatang. Yang pertama kita lihat adalah dunia protestan. Yang meminta dukungan kepada negara di dalam memaksakan dogma-dogmanya. Jadi pergerakan pertama yang ada menuju kepada disahkannya Sandelo adalah saat dunia protestan yang murtad. Murtad artinya dia sudah minum anggur yang sudah dibawakan oleh Babel itu. Minum anggur adalah ajaran yang sesat, yang Sister White katakan adalah apa? Kebakaan jiwa dan penyucian hari Minggu. itu jelas dua itu ya. Tapi ada empat yang disebutkan, tetapi yang paling menonjol adalah dua ini. Jadi kalau dibilang dogma-dogmanya, yaitu tentang kekekalan jiwa dan hari Minggu. Sebagai hari ibadah yang disucikan. Jadi dunia protestan, dia merangkul binatang pertama dengan mengikuti apa? Apa yang binatang pertama lakukan, pikirkan, rencanakan, lakukan, itu yang dilakukan oleh dunia protestan yang murtad. Meminta dukungan negara untuk apa? Untuk mengikuti doktrin yang sesat tadi. Di dalam pergerakan-pergerakan yang sekarang berlangsung di Amerika Serikat, kalau kita berbicara tentang protestan murtad, itu juga menggambarkan Amerika Serikat ya, binatang yang kedua. Dalam pergerakan-pergerakan yang sekarang berlangsung di Amerika Serikat untuk memperoleh dukungan pemerintah kepada institusi-institusi dan tradisi gereja, protestan mengikuti jejak para pengikut kepausan. Jadi dunia protestan ini merangkul binatang yang pertama. Padahal kita tahu sejarahnya. Justru dunia protestan ini keluar dari sistem binatang yang pertama. Dari gereja katolik. Tetapi di dalam sejarah sebagaimana yang dikatakan oleh nebuatan, justru dunia protestan ini merangkul kembali. Bahkan lebih dari itu, mereka membuka pintu kepada kepausan untuk mendapatkan kembali dalam protestan Amerika Serikat. Keunggulan yang telah hilang di dunia lama Eropa. Dan apa yang paling penting dalam gerakan ini ialah kenyataan tujuan utamanya terkandung dalam pemaksaan pemeliharaan hari Minggu. Sadar atau tidak sadar, dunia protestan yang dulunya justru mereka keluar dari Babel pada saat itu, dari sistem binatang yang pertama, mereka merangkul. Dan ini terjadi di Amerika Serikat. Berdasarkan Wahyu Pasal 13, kita lihat konteksnya. Dan konteks yang kedua juga nantinya. inilah yang terjadi. Pergerakan dunia protestan dalam merangkul binatang yang pertama. Bila mana bangsa Amerika Serikat, protestan murtad, meninggalkan prinsip pemerintahan guna menjalankan undang-undang hari Minggu, maka protestan dalam hal ini akan bersalaman dengan dengan kepausan. Bagaimana dunia protestan, khususnya Amerika Serikat, bergandingan tangan dengan kepausan. Umat protestan akan menyerahkan seluruh pengaruh dan kekuatan mereka ke pihak kepausan melalui undang-undang hari Minggu nasional. Mereka akan memberikan kehidupan pada iman Roma yang menyeleweng. Kita lihat kutipan-kutipannya. Wahyu 13 akan digenapi bila mana Amerika Serikat memaksakan pemeliharaan hari Minggu yang dituntut oleh Roma sebagai pengakuan kekuasaannya. Sekali lagi kita lihat kutipan-kutipan runung buat ini menunjukkan bagaimana dunia protestan, protestan murtad, Amerika Serikat, akhirnya meninggalkan prinsip-prinsip pemerintahannya yang di dalam Wahyu Pasal 13 memiliki tanduk dua kebebasan sipil dan kebebasan agama. Tetapi dia akan meninggalkan prinsip itu untuk menjalankan undang-undang hari Minggu yang merupakan bukti bahwa kekuasaan dari binatang pertama atau kepausan itu dijalankan oleh protestan. Padahal mereka keluar dari sana. Tapi inilah nubuatannya. Jadi umat protestan akan merangkul kepausan kembali yang kalau kita lihat tadi kutipan sebelumnya yang sangat luar biasa. Lebih hebat lagi menganggap ini adalah apa? Keluarga. Saudara. Kita akan lihat bukti-bukti di dalam sejarah. Kalau kita lihat di sini ini paus Francis yang diundang ketika Joe Biden terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Kita tahu di latar belakangnya dari Jesuit dan juga Katolik mengundang paus Francis setelah dipilih. Menjadi paus. Paus yang pertama dari Jesuit ini diundang ke Amerika Serikat. Dalam sejarah enggak ada seperti itu. Dalam sejarah enggak ada seperti itu. Saudara perhatikan di sini. Paus dengan leluasa dengan mudanya berdiri di depan Kongres Amerika Serikat. DPR-nya Amerika Serikat yang presiden-presiden juga enggak berani berdiri di sini. Mereka duduk di balkon yang lain. Tetapi dia diberikan kesempatan ini. Perhatikan bagaimana penggenapan nubuatan menuju Sandelo ini. Kita lihat beberapa kutipan yang saya ambil dari Katolik News Service. Ini September 22 sampai 27 2015. beberapa waktu setelah Paus dipilih menjadi Paus yang ke-265 atau 266. Ini dikatakan di sini. Inilah kunjungan pertama ke Amerika Serikat. Saudara perhatikan di sini. Dia terkejut oleh orang-orang. Dia kaget. Itu sambutannya hangat sekali warga Amerika. ini tidak pernah ada dalam sejarah. Dan ini adalah kunjungan Paus ke Amerika Serikat. Dia perkenalkan dirinya sebagai saudara. Sebagai anak-anak imigran, tetangga. Dan dia katakan saya akan melindungi keluarga dan bumi ini dari masa depan yang tidak pasti. Dara perhatikan ini. The first pope to address a joint meeting of Congress. Bayangkan saudara tadi saya sudah katakan Paus pertama yang memberikan amanat di dalam pertemuan di Kongres di DPR Amerika Serikat tadi. Ini luar biasa. Paus sendiri kaget saudara. Tapi itulah penggenapan nubuatannya. Kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh roh nubuat begitu Amerika Serikat bersatu dengan kepausan dalam menekan hati nurani memaksakan manusia untuk menghormati sahabat palsu maka rakyat setiap negara di bumi ini akan dituntun untuk mengikuti contohnya. Soal hari sahabat akan menjadi masalah besar yang terakhir dimana seluruh dunia akan mengambil bagiannya. Ini akan terjadi. Tetapi langkah-langkah sebelum terjadinya peristiwa ini harus kita ikuti kita pelajari. Kemudian yang berikut saudara pergerakan lembaga dunia dan negara dalam propaganda ilmiah. Lembaga dunia dan negara ini termasuk patung binatang. Sekali lagi patung binatang yang pertama itu adalah baik lembaga dunia atau negara yang apa? Yang sama dengan patung binatang sama dengan binatang yang pertama dalam misinya dalam rencana-rencananya. Kita lihat propaganda yang dibuat oleh patung binatang yang lain dari lembaga dunia ini yang termasuk patung binatang juga binatang yang pertama mengadakan propaganda ilmiah. PBB memperingatkan akibat dari apa? Climate Change. Itu sudah direncanakan jauh hari saudara perhatikan di sini. Sudah direncanakan gelombang panas yang terakhir ini yang terjadi di beberapa tempat. Lebih dari 20 juta orang-orang Amerika itu mengharapkan agar sampai 100 derajat panasnya. Jadi climate change itu sangat ditunggu-tunggu di dalam rapatnya nanti pada bulan November ini kita akan melihat. Climate Change is leading many Americans to look for new places to life. Jadi perubahan iklim ini sementara menuntun banyak orang-orang Amerika untuk mencari tempat-tempat yang baru untuk mereka tinggal untuk hidup. Climate Change. Lalu Oikumene di seluruh dunia YCC WCC Mereka mengadakan solidaritas karena kebakaran yang luar biasa di beberapa tempat. Di beberapa tempat. Jadi kita lihat laporan-laporan yang ada berita-berita yang ada bagaimana climate change ini akan terlaksana. Rapat untuk memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan climate change ini ya. Perubahan iklim. Jadi ini ada COP26. ini akan dilaksanakan pada bulan November nanti ya. Dua minggu akan dilaksanakannya. Tanggal 1 sampai tanggal 12 November. Kita akan lihat ya peristiwa-peristiwa yang akan dilaksanakan oleh patung binatang ini ya. Patung binatang ini ya. Jadi masalah climate change ini sudah sangat penting untuk dilaksanakan di dunia. Karena itu nanti kita lihat berhubungan dengan setelah climate change apa itu? Sandelo. Sandelo akan dilaksanakan. Nanti kita lihat ya. Bagaimana langkah-langkah menuju ke sana semua ya. Pergerakan binatang pertama dalam propaganda ilmiah agar memuluskan pembuatan Sandelo. Ini ada ensiklik Laudato Si lalu mereka berubah menjadi Laudato Si movement. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu Paus Francis dia mengangkat 250 perwakilan untuk ini komunitas di seluruh dunia untuk melaksanakan ensiklik Laudato Si. Tentu kita sudah banyak dengar sudah banyak belajar Laudato Si yang intinya adalah menjadikan satu hari istirahat yaitu hari minggu sebagaimana yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Itu isinya yang inti ya. Saya cuma ambil yang intinya saja. Dimana pada hari itu kita bisa berdoa. Kita bisa mengadakan doa bersama. Agar bumi ini yang rusak yang sudah dikutuk bumi yang rusak yang sudah dikutuk bisa diselesaikan masalahnya melalui doa ibadah dan istirahat pada hari hari minggu. Ini itu di Laudato Si. Jadi masalah lingkungan hidup ini climate change semua mengatasi krisis berarti perubahan. Jadi Paus mengatakan yang namanya mau menyelesaikan krisis-krisis yang ada artinya kita perlu berubah. Itu untuk setiap orang, setiap manusia, setiap bangsa. Dari atas jabatannya sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke atas. Semua level dari setiap pemerintahannya, badan usaha, komunitas-komunitas. Semuanya perlu untuk itu dan menuntun kepada kesatuan yang lebih besar dan bekerja untuk the common good. Saudara, mungkin kalau sudah biasa dengan istilah common good, tidak masalah. Tetapi common good ini kalau saudara lihat dari ensiklik-ensiklik dan juga beberapa masukan-masukan yang dibuat oleh para Paus sebelumnya. Ini sama dengan sandelo. Saya mau kasih tahu saja. Kalau dibilang common good, kebaikan yang biasa, itu mengarah kepada apa? Sandelo, ibadah bersama. Kalau dibilang common good. Jadi semua krisis-krisis ini artinya apa? Perubahan dari tingkat yang di bawah sampai yang tertinggi dan bekerja bersama-sama semua bidang. 23 September 2020. Jadi Paus dia berbicara di PBB dia katakan rethink the future of our common home. Pikirkan kembali masa depan dari apa? Rumah kita yang bersama ini. Artinya bumi ini. Jadi di PBB dia sudah katakan. Lalu dikatakan ini it is our duty to rethink the future of our common home and our common project. Common project. Kita tahu sana ya tujuannya kemana. Lalu saudara ini secara literal digenapi dalam wahyu pasal 13. Paus bilang can person of humanity necessary to heal the earth. pertobatan kemanusiaan sangat perlu untuk menyembuhkan bumi kita ini. Pertobatan dalam hal kemanusiaan itu perlu menyembuhkan apa? Bumi. Saudara kita tahu ini ya binatang yang pertama yang luka parah sudah apa? Binatang yang pertama yang luka parah sudah sembuh. kemudian dia mau menyembuhkan bumi ini dengan rumah yang ditempati bersama. Jadi kita lihat encyclic Laudato Si ini yang akan mengikutinya, yang membantu dia untuk menjalankannya. Kemudian ada encyclic Fratelli tuti kalau bahasa Inggrisnya all brothers and sisters. Jadi saudara-saudara semua ya. Jadi encyclic ini juga mengarah kepada hal yang sama. Dimana kita adalah saudara-bersaudara di dalam Tuhan. Saudara yang tinggal di bumi. Oleh karena kita bersaudara tinggal di bumi kita harus jadi satu dong. Tidak boleh berbeda. Inilah propaganda yang dibuat oleh binatang pertama dengan membawa isu climate change. Membawa isu tentang keadaan bumi yang sudah rusak. Jadi dengan menyatakan bahwa semua kita bersaudara maka kita ada satu Tuhan. Jadi kita harus bersatu. Siapa saja yang tidak mau bersaudara yang keluar dari kita dialah yang menjadi penyebab bencana di bumi ini. Kemudian kita perhatikan patung binatang yang lain. Ada banyak patung binatang bergerak cepat dengan agenda si jahat dengan agenda pertama. Time for a great reset. Ini kalau saudara baca yang dibuat oleh Klaus Schwab bagaimana dikatakan bahwa bumi ini bahwa di dunia dan di semua proses termasuk ekonomi perdagangan bahkan dalam kehidupan manusia. Kita perlu kembali ke titik awal. Titik awal artinya apa? Kita tinggalkan masa lalu kita semua. Kita mulai dari nol lagi. Itu yang dibilang great research. Sehingga segala sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan rencana yang ada. Saudara perhatikan ini segitiga ini kita lihat yang paling atas mata satu. Kita lihat ini paling bawah. Ini planning dari mereka dari New World Order. Kita lihat ini paling bawah ini. Ini orang-orang saudara dan saya. Kemudian di atasnya ada agama pemerintah. Seterusnya ada makin hari makin tinggi. Corporation. Ini ada Pfizer. Ada IBM di sini. Exxon Mobil. Total. Ini semua adalah timnya mereka. Larus central bank. Tak revenue. Kemudian ada think tank. komite 300 orang kaya. Terkaya di dunia. Baru khusus 13 orang yang terkaya lagi. Dan seterusnya. Ini saudara semua sudah diatur. Sudah lama. Mungkin akhir-akhir ini baru kedengaran baru kelihatan. Inilah pergerakan patung binatang. Untuk menggolkan apa yang sementara kita tunggu. Sandelo. Tadi dari segitiga tadi ini kita lihat organisasi-organisasi rahasia. Secret Society. Kita mungkin tahu ini Illuminati. Knights of Malta. Society of Jesus. Jesuit. The Vatican. Council of Rome. Committee of 300. New World Order Globalis Kabal. World Economy Forum. Ini ramai. International Banking Syndicate. Dan seterusnya. Semua organisasi rahasia ini mendukung rencana untuk menyatukan dunia. Mereka bergerak secara rahasia dan ada yang terang-terangan. Beberapa dari mereka membuat blok-blok atau situs-situs. Saudara bisa baca. Sudah apa? Secara terbuka mereka. Bahkan orang-orangnya mungkin ada di sekitar saudara dan saya. Tetapi tujuan mereka satu. Tujuan mereka satu. supaya tercapai misi dari apa? Dari dunia yang satu. One government. One currency. Semuanya satu. Dan one religion. Dari patung binatang itu saudara beberapa ada di sini. Ini mereka semua. Jadi beberapa bilioner milioner ada David Rockefeller Junior Warren Buffett George Soros Michael Bloomberg Ted Tunnel Oprah Winfrey dan seterusnya. Ada banyak ya. Kita bisa lihat di sini. Nah ini masuk di dalam apa? Patung binatang yang berusaha mengatur dunia ini. Dan tujuannya adalah untuk supaya tercipta satu dunia dengan komando satu. dan kita tahu bersama. Kalau saudara lihat ini agenda 30 juga dari patung binatang dari UN. Ini awalnya baik-baik. Kalau saudara baca di sana ini yang baik-baik. Akhiri semua kemiskinan. Mengakhiri kelaparan. Menjamin kehidupan sehat. Memastikan pendidikan. Mencapai kestaraan gender. Memastikan ketersediaan pengelolaan air. Terusnya. Pastikan akses energi terjangkau dan lain sebagainya. Menjadikan kota pemukiman manusia inklusif aman tangguh berkelanjutan. Dan seterusnya. Mempromosikan masyarakat damai. Memperkuat sarana implementasi dan seterusnya. Tetapi ternyata semua itu tidak tercapai saudara. Karena apa? Sebaliknya itu terjadi. Itu rencananya. Buktinya sekarang ini. Kita apa? Ada ada COVID pandemi. Itu semua sudah diatur. Jadi bukan seperti yang tadi-tadi. Hal-hal yang baik. Ternyata sebaliknya. Padahal sudah direncanakan oleh PBB. Sekarang kita lihat The New World Order Plan dari 2020 sampai 2021. Kita lihat. saya bikin bahasa Indonesianya. Desember 2020 dibuat rumah sakit. Rumah sakit di luar di tenda di tiap negara. Itu sudah direncanakan. Dan itu terjadi di Indonesia juga. Lalu Januari 2021 lockdown secara penuh. Semua pekerjaan dihentikan. usaha-usaha dihentikan. Itu teraksana. Kita sampai PPKM reformasi dalam semua yang menguntungkan. Lalu 21 Maret infeksi COVID-19 yang baru dan berbeda. Lebih mematikan dari yang lama. Itu yang delta itu muncul. Kemudian kita dengar beberapa waktu ada Marbroke. Marbroke itu lagi seperti Ebola tetapi mematikan juga. April 2021 rumah sakit tidak sanggup menanggulangi. Jadi ini perencanaan dari New World Order di dunia ini. Kalau kita lihat kira-kira Indonesia sudah bisa melaksanakan semuanya atau tidak ya nanti kita cocok-cocokin. Rumah sakit tidak sanggup menanggulangi. Sediakan vaksin COVID-19. Nah itu semua sudah direncanakan. Mei 2021 pemerintah mengatur struktur penggajian pekerja. Dibuat upah minimum yang baru. Di Indonesia sudah. Juni 2021 toko kehabisan persediaan persediaan yang biasa. Protes lokal terjadi. Pos pemeriksaan tentara disiapkan di setiap kota. Bulan Juli 2021 dibikinlah kerusuhan sipil nasional. Dimulai. Pemerintah daerah mulai menarik diri pengembangan vaksin COVID-19. Bulan Juli. Sekarang kita bulan Agustus ya. Rencana awal untuk struktur pemerintahan yang baru. Vaksinasi penuh pertama diluncurkan. Jadi ini yang ketiga itu yang booster ya. Kalau tidak salah ya. Itu di Agustus sudah direncanakan. Bulan depan semua hutang yang sudah divaksin COVID-19 dibatalkan. Sudah yang punya hutang dan yang sudah divaksin saudara akan dibebaskan hutang-hutangnya. Tapi saudara lihat rencana mereka. Undang-undang baru membatalkan kepemilikan properti dan menyerahkannya pada pemerintah. Saudara punya properti, punya tanah, punya rumah akan dibatalkan kepemilikannya. Semua menjadi milik pemerintah. Kita enggak tahu di Indonesia ya. Tetapi inilah rencana di dunia ini ya. Di beberapa negara ya. kita lihat nanti September ini ya. Apakah Indonesia menjalankannya? Oktober 21 pengenalan paspor COVID digital dan format kartu. Hanya mereka yang sudah divaksin boleh bekerja mengadakan perjalanan. Justru ini kita sudah ada di bulan Juli. Lebih cepat. Tetapi untuk undang-undang membatalkan kemilikan properti kita belum di Indonesia. November 21 vaksin COVID-19 menjadi kewajiban. Semua orang harus divaksin termasuk Indonesia. Lalu Desember 2021 perubahan nama paspor COVID-19. Artinya saudara punya data-data cuma satu saja pakai. Apa itu? Melalui sertifikat vaksin. Di situ saudara punya data kepemilikan, data saudara sehat, penyakit-penyakit bawaan, saudara punya pekerjaan, keluarga, dan segala-galanya. Desember diharapkan apa? Semuanya sudah. Dan November itu diharapkan sudah divaksin semuanya. Inilah patung binatang yang sudah merencanakan apa yang harus terjadi. Dan ini mengantisipasi kepada Sandelo. Kemudian kita lihat berikut. Tanda yang kelima. reformasi kesehatan ditandingi oleh masalah kesehatan dunia. Kita tahu dalam manuskrip 3 1899 sebagaimana tangan kanan bagi tubuh begitulah pekerjaan misionaris medis bagi pekabaran malekat yang ketiga. Tetapi tangan kanan bukanlah seluruh tubuh. Pekerjaan mencari orang-orang buangan adalah penting tapi itu bukanlah menjadi beban besar bagi misi kita. Saudara perhatikan reformasi kesehatan adalah tangan kanan pekabaran malekat ketiga wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12 Saudara perhatikan ini tangan kanan ini reformasi kesehatan kalau saudara tidak ada tangan kanan saudara bergerak bagaimana pincang tidak bergerak banyak tapi karena ada tangan kanan tangan kanan ini umumnya adalah kekuatan walaupun ada beberapa orang ada yang kidal tetapi ini berbicara secara umum kalau nubuatan itu itu berbicara secara umum walaupun ada kasus-kasus yang sedikit yang berbeda tetapi secara umum seperti itu jadi kalau dibilang tangan kanan ini kesehatan berarti ini sangat penting dalam pekabaran malaikat yang yang ketiga pekerjaan Tuhan bisa selesai jika tangan kanannya ini kuat itu pekabaran malaikat yang ketiga tetapi ditandingi oleh masalah kesehatan dunia jadi pekabaran tiga tiga katak tiga roh najis yang menyerupai katak mereka juga punya di dalam hal kesehatan tetapi sebaliknya tidak seperti yang kita pelajari ini dia jadi masalah covid itu sudah disebarkan dari tahun lalu kita sudah tahu ini berita-berita yang menunjukkan betapa hebatnya covid dan juga vaksin yang dijalankan masalah covid 19 juga pro dan kontra begitu juga masalah vaksin pro dan kontra tetapi saudara diberikan hikmat dari surga saudara diberikan kuasa untuk bisa melihat dengan bantuan roh kudus saudara akan melihat mana yang benar mana yang tidak benar mana yang benar-benar dari Tuhan mana yang merupakan propaganda dari si jahat dari kaki tangan si jahat dunia ini kita lihat ini ya jadi mereka juga menggunakan apa reformasi kesehatan dengan mereka punya versi seperti ini tandingan dari reformasi kesehatan yang sebenarnya saya tidak perlu banyak menerangkan ini karena ini secara khusus bisa dibahas tanda yang ke-6 menuju kepada Sandelo peran Bunda Maria tentu kita tahu ini Bunda Maria di dalam buku Thunder of Justice halaman 30 yang di karang oleh Ted and Maureen 416 halaman ini di dalam buku ini 90% pekabaran dalam buku ini adalah dari Bunda Bunda Maria nah ada satu halaman beberapa halaman salah satunya dikatakan Bunda Maria muncul kepada seorang petani namanya Mikhail Odanan dia berkata peliharalah hari Minggu sebagai hari doa dan dan banyak kalimat-kalimat statement yang dikatakan oleh Bunda Maria untuk tetap berada pada pengudusan hari Minggu bukan cuma hari doa tetapi hari ibadah ya ibadah nah di dalam kemenangan akhir halaman 60 tentu kita tahu ya doktrin inilah yang menjadi dasar Roma memanggil di dalam doa orang-orang kudus yang telah meninggal dunia dan pemujaan kepada perawan Maria jadi sudah dikonfirmasi oleh tulisan Ruhnubuat ya dari kepercayaan ini muncul kepercayaan yang menyimpang ada penyiksaan yang kekal bagi orang yang tidak mengakui dosa kepercayaan yang pada mulanya digabung dengan kepercayaan kepausan kemudian saudara perhatikan ini masih dalam Bunda Maria Bunda Keajaiban Roma Bunda Maria menampakkan diri kepada Mary Alphone Ratisbon seorang Yahudi yang pernah sangat membenci iman katolik Bunda Maria berikan medali ajaib kepadanya penampakan ini telah diakui tahta suci pada 1842 seorang Yahudi yang mencoba membenci iman katolik Bunda Maria muncul untuk apa memberikan klarifikasi bahwa gereja hari Minggu itu yang benar ini kepada seorang Yahudi kemudian Bunda Maria Fatima jadi Bunda Maria kalau saudara belajar dalam sejarah tahun 1917 Bunda Maria menampakkan diri pada tiga anak gembala Jacinta Marto Francisco Marto dan Lucia Dos Santos jadi awalnya pada tanggal 13 Mei 1917 di Cova da Iria ini Fatima ini nama tempat desa jadi Bunda Maria ini menampakkan diri kepada tiga anak ini dan selama enam bulan selama enam bulan Bunda Maria ini menampakkan diri kepada tiga anak ini Jacinta Francisco dan Lucia dan Bunda Maria selama enam bulan memberikan pesan rahasia tentang pertobatan dan perdamaian bagi dunia bagaimana supaya manusia bisa diselamatkan bertobat bertobat bagaimana cara bertobat adakanlah perdamaian di dunia jangan ada peperangan dan lain sebagainya dan penampakan kepada tiga anak kecil di Fatima ini diakui tahta suci 1930 jadi ketiga anak ini dua matinya masih muda yang satu sudah agak umur ya 40 atau 50 tahun tapi yang lain ini masih muda 20 atau 30an tahun tetapi karena mereka mendapatkan penampakan dari Bunda Maria maka ketiga anak ini diangkat menjadi Santa dan Santo jadi orang suci dalam gereja katolik dan setiap tahun Fatima dimana ketiga anak ini berasal ribuan ratusan ribu bahkan jutaan orang akan datang di sana memohon petunjuk agar boleh mendapatkan berkah sebagaimana yang dijalankan atau diterima oleh ketiga anak ini jadi saudara-saudara sekalian kita lihat betapa hebatnya mereka dipakai untuk menjadi berkat dalam tanda kutip kepada gereja katolik jadi isi dari apa yang didapatkan di sana adalah menunjukkan hari minggu harus dijadikan hari yang kudus hari minggu orang harus bertobat dan masuk di sana jangan ada apa jangan ada keributan jangan ada pertengkaran jangan ada peperangan lagi bahkan dia menubuatkannya Bunda Maria menubuatkan pada saat itu ada peperangan lalu dia menubuatkan peperangan akan berhenti beberapa waktu lagi kalau kita berdamai kalau kita mau kembali kepada apa kepada penyembahan atau perbaktian kepada hari hari minggu itu sekarang peranan spiritisme spiritisme ini juga sangat berperan walaupun Bunda Maria tadi spiritisme juga tetapi itu lebih khusus dalam kemenangan akhir 588 melalui dua kesalahan besar ini yaitu ajaran tentang kekekalan jiwa kesucian hari minggu setan akan membawa orang banyak ke dalam penipuannya jadi saudara dan saya akan dituntun akan ditipu dengan cara orang-orang mati yang sudah mati itu seolah-olah hidup dan orang-orang yang mati yang hidup ini mereka lah yang seolah-olah membawakan pekabaran pekabaran yang menipu kita untuk beribadah pada hari minggu malekat jahat muncul sebagai malekat baik dalam selected messages jelitiga 428 malekat-malekat jahat berbicara dengan mereka dengan kuasa besar dan mujizat dibuat di hadapan mereka seluruh dunia ditobatkan dan dibuat sejalan dengan hukum hari minggu malekat-malekat jahat akan muncul seperti malekat baik ada terangnya cahaya terang lalu menyatakan ayat-ayat Alkitab menyatakan pekabaran-pekabaran sebagaimana ada dalam Alkitab lalu mereka akan mengarahkan manusia dengan mujizat-mujizatnya agar mendapat perhatian untuk bisa apa menguduskan hari minggu malekat jahat muncul sebagai malekat baik kemudian kita lihat para rasul muncul kebenangan akhir 557 para rasul yang dimunculkan oleh roh-roh penipu ini dibuat untuk menentang apa yang mereka sudah tulis dalam kitab suci waktu mereka ada di dunia ini dengan cara ini setan sedang berusaha membuat seluruh dunia percaya bahwa Alkitab hanyalah fiksi saja saudara bayangkan para rasul yang menulis Alkitab menulis firman Tuhan muncul nabi-nabi muncul dari seluruh agama-agama bukan cuma dari kitab suci saja bukan dari Alkitab saja tapi dari agama-agama lain saudara bayangkan sampai nyonya white sendiri akan dibangkitkan pekerjaan setan tetapi nyonya white muncul dan bagi saudara-saudara yang setengah-setengah di dalam mengerti firman Tuhan bisa tertipu karena nyonya white muncul lalu dia berbicara dan dia apa dia menentang apa yang sudah ditulis dalam apa dalam tulisan-tulisan ronobuat yang ilham dari Tuhan dia katakan hari sabat sudah dirubah bukan hari sabtu lagi tapi hari minggu itu yang perlu dikuduskan dan seluruh rasul-rasul dari semua agama-agama baik Musa baik dari kaum muslim Nabi Muhammad Rasul Muhammad muncul semua mereka dan inilah yang akan menghebohkan dunia si Darta Gautama muncul mungkin Gandhi juga muncul Muhammad Mahatma Gandhi dan Konfusye Konfusye semua muncul mereka dan mereka menyatakan apa dan mendukung pemeliharaan hari minggu itu perlu diikuti ini yang akan menjadi ujian yang sangat sangat dasyat sangat hebat bagi seluruh umat manusia bagi seluruh umat-umat beragama di dunia khususnya bagi saudara dan saya umat-umat Kristen dan umat-umat Advent lebih khusus lagi ini akan terjadi dan yang pada akhirnya adalah setan meniru seperti Kristus kita tahu saat setan meniru seperti Kristus dia akan membacakan apa dengan lemah-lembut kalimat-kalimat dimana Kristus pada saat berada di dunia ini apa memberikan pekabaran-pekabaran khususnya dalam Matius 5 dan seterusnya berbahagialah berbahagialah semua berbahagia itu dia apa dia nyatakan kemudian yang akan membedakan bahwa dia bukanlah Kristus yang asli pada saat apa dia mengaku telah merubah sabat menjadi hari hari minggu mengapa kita bisa membedakan ini karena setan dia akan meniru seperti Kristus jadi kemunculannya memang cahayanya kalimat kata-katanya kelembutannya semua seperti Kristus kata-kata yang dia ucapkan waktu dia berada di dunia berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya kepada para muridnya semua sama persis tetapi kalimat yang membedakan bahwa dia adalah Kristus palsu setan atau setan yang menyerupai Kristus pada saat dia mengatakan apa saya sudah rubah hari sabat ke-7 hari sabtu menjadi hari minggu itulah hari ibadah dan dikatakan dan memerintahkan semua orang untuk memelihara yang telah diberkatinya diperintahkan bagi saudara dan saya bagi orang-orang yang tidak kuat iman yang cuma sekedar saja mempelajari firman Tuhan tidak mendalami bahkan tidak mengimani apa yang dipelajari akan jatuh karena dikatakan inilah penipuan terkuat jadi kau saudara juga tidak kuat dalam iman dalam mempelajari firman Tuhan ya pasti akan tersesat akan jatuh akan mengikuti apa yang dikatakannya nanti untuk apa untuk memastikan bahwa hari minggu itu adalah hari sabat yang harus diikuti itu setan punya cara dalam selected messages jilid 3.387 hanya mereka yang adalah murid alkitab yang setia dan telah mengasihi kebenaran itu akan terlindung dari penipuan yang besar itu dengan kesaksian alkitab sajalah akan tampak si penipu itu dalam tipuannya bagaimana kita mau ketahui ini penipuan kalau kita tidak belajar bagaimana jerat-jerat setan bagaimana sepak terjang setan di akhir saman ini itu kita mesti belajar belajar alkitab belajar nubuatan bagaimana cara-cara kerja setan setan pelajar alkitab bagaimana kita tidak bisa ditipu dia saja belajar alkitab kurang lebih 6.000 tahun kalau kita tidak belajar kita akan tersesat pasti tersesat makanya kita perlu ambil waktu lebih banyak lebih banyak setiap hari untuk menggali firman Tuhan memohon petunjuk Tuhan untuk menghadapi hari-hari kita yang jahat dalam kemenangan akhir 590 masalah keuangan ini akan mendalui hari Minggu akan diumumkan bahwa karena melanggar hukum hari Minggu dosa membawa bencana dan itu tidak akan berhenti hingga pemeliharaan hari Minggu dipaksakan jadi masalah keuangan dunia dan di negara-negara itu akan memicu terjadinya Sandelo ini kita harus tahu jelas masalah moral manusia kita sudah tahu tetapi akan dikatakan bahwa pemaksaan hari Minggu akan membawa perubahan besar pada moral manusia jadi pemicu diadaakannya Sandelo karena moral manusia yang sudah habis sudah jauh dari Tuhan sudah sangat bejat keadaan moral yang sangat merosot sehingga hari Minggu itu diperlukan sebagai hari ibadah hari pertobatan bagi seluruh manusia di atas dunia ini masalah moral ini kutipan tambahan tentang apa penyogokan untuk bisa menghormati apa hari Minggu dengan cara-cara yang kotor juga kalau kita lihat di sini mirip kerusuhan 98 Afrika Selatan chaos setelah mantan presiden di penjara kita tahu ini beritanya sudah banyak Afrika Selatan dilanda kerusuhan menentang warga negara asing di sini kejahatan luar biasa lockdown berujung chaos polisi Afrika Selatan pukuli warga yang keluar meski hanya untuk membeli kerusuhan dan penjarahan di Afrika Selatan 72 orang tewas ini kejahatan ini masalah moral kita lihat sedikit saudara ya tonight thousands of soldiers out on the street in response to these stunning images that have shocked South Africans looting on a massive scale windows smashed hundreds of stores set on fire except for a few shelves, but no goods. The violence was sparked by the arrest of former President Jacob Zuma, under investigation for corruption and fraud, but still popular among many poor South Africans. The instigators want to spread instability in the country. Half of South Africans live below the poverty line. Today, they're left with even less, waiting hours in line for food, fuel, and medicine. This pharmacist's business was looted. He told me he lost everything and is not sure how he'll feed his family. What's left? Nothing. Nothing. Stop. All the stop computers. Late tonight, the president called the violence a coordinated, deliberate attack intended to destabilize the country and vowed to bring those responsible to justice. Pemirsa sedikitnya, 72 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di wilayah Afrika Selatan pasca penahanan matan Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, pada pekan lalu. Presiden Afrika Selatan, Rama Posa, mengatakan bahwa aksi kerusuhan ini merupakan kejadian terburuk sebelum berakhirnya masa apartheid. Di wilayah Durban, warga memblokade sejumlah ruas jalan dan melakukan aksi penjarahan terhadap sejumlah pertokohan dan gudang. Kerusuhan ini dipicu penahanan mantan Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, pada pekan lalu. Pihak berwenang setempat melaporkan ada 1.800 orang yang terlibat dan telah ditahan. Saat mendapatkan pertanyaan mengapa mereka mencuri, beberapa orang di antara menjawab karena mereka lapar. Saudara-saudara sekalian, kita sudah lihat tadi bagaimana kekacauan, kerusuhan, kejahatan yang terjadi dan juga kelaparan terjadi di negara di Afrika dan di beberapa tempat nanti. Ini semua mengarah kepada pengesahan dari Sandelo itu. Kita baca dalam kemenangan akhir 589-590. Sekarang ini setan juga bekerja dalam kecelakaan, bencana di laut, darat, kebakaran besar, tornado yang membinasakan, badai es, angin ribut, banjir topan yang menakutkan, gelombang pasang, gempa bumi di semua tempat dan dalam beribu bentuk setan sedang menjalankan kuasanya membasmi hasil panen sehingga terjadi kelaparan dan penderitaan. Ia melepaskan bibit penyakit yang mematikan ke udara dan ribuan orang binasa karena tula ini. Peristiwa ini akan semakin sering terjadi dan semakin berbahaya. Lalu penipu besar itu akan mendesak orang banyak bahwa orang yang melayani Allah sedang menyebabkan kejahatan ini. akan diumumkan bahwa semua manusia menghina Allah melalui pelanggaran sabat yaitu minggu. Saudara perhatikan jauh hari sudah dikasih tahu kepada kita bahwa malapetaka yang terjadi termasuk kerusuhan-kerusuhan, kelaparan, semua bencana yang ada di dunia ini akan diarahkan nanti kepada sekelompok umat Tuhan yang memelihara hari sabat, hari ketujuh, hari sabtu. akan menjadi kambing hitam mengapa peristiwa itu terjadi. Sudah dikasih tahu. Yang melanggar itu justru apa? Yang memelihara hari sabat, hari ketujuh, hari sabtu. Sehingga bencana itu terjadi. Lalu kita lihat banyak bencana yang terjadi. Ini daftar bencana alam terbesar beberapa pekan terakhir. Ada kebakaran di Yunani. Lalu banjir di Jepang. Banjir bandang di Turki. Kebakaran juga di Turki. Lalu gempa di Haiti. Dan yang lainnya. Jadi semua itu mengarah kepada pengesan undang-undang hari minggu. Pengesan undang-undang hari minggu. Tidak lama lagi di dalam manuskrip rilis 4.278. Tidak lama lagi. Undang-undang hari minggu akan dipaksakan dan orang-orang yang menduduki jabatan terpercaya akan merasa benci terhadap segenggam umat Allah yang memelihara hukumnya. Sekali lagi, umat percaya yang memelihara hukum hari sabtu, hari sabat akan menjadi kambing hitam. di dalam terjadinya bencana alam. Masalah-masalah di dunia. Pemaksaan pemeliharaan hari minggu di Amerika Serikat akan menjadi satu pemaksaan penyembahan terhadap binatang dan patungnya. Jadi kita lihat gejala menuju Sandelo itu pergerakan yang berusaha untuk memasukkan agenda pembuatan Undang-Undang hari minggu di Kongres Amerika Serikat. Tadi kita lihat dari binatang pertama, binatang kedua, patung binatang, lalu KKR hudbah-hudbah pekabaran tiga malaikat. Pekabaran-pekabaran tiga malaikat sekarang yang dilaksanakan oleh semua kita ini menuju kepada Sandelo yang sangat gencar dengan resiko yang besar oleh para pekabar Tuhan. Lalu dunia protestan yang bersatu dipelopori agen binatang pertama dan spiritisme tadi. Protestan dan kepausan bergandengan tangan. Lalu peraturan dunia akan dikontrol oleh dunia Kristen menuju dunia baru lewat Sandelo di Peristiwa Akhir Saman 104. Protestan akan menyerahkan seluruh pengaruh dan kekuatan mereka ke pihak kepausan. Kehancuran nasional di AS terjadi. Seluruh dunia mengalami kehancuran. Nah, saudara-saudara sekalian semuanya ini memicu akan dilaksanakannya Sandelo. Semuanya ini akan memicu dilaksanakannya Sandelo. Saya mungkin perlu memberitahu bahwa Sandelo secara gerimis-gerimis sementara terjadi. Sementara terjadi. dan itu akan digenapi secara lengkap saat Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Hari Minggu secara nasional untuk dilaksanakan ke seluruh negara bagian di Amerika Serikat dulu. 50 negara bagian. Di sana dulu baru akan dilaksanakan kepada dunia-dunia Kristen. negara-negara Kristen. Setelah itu negara-negara non-Kristen. Jadi ada beberapa tenggang waktu di mana akhirnya seluruh dunia ini akan melaksanakannya. Sekarang-sekarang ini saudara. Saya boleh katakan gerimis-gerimisnya sudah ada. Mungkin kita belum lihat ya. Karena belum deras. Tetapi gerimis-gerimis di beberapa tempat khususnya di Amerika Serikat paling kurang ada 4 negara bagian. kita perlu lihat di sana maksudnya nanti. Jadi dengan kata lain kita sementara menunggu bulan November ini pada tanggal 1-12 November akan diadakan apa? Pertemuan khusus di mana saudara dan saya akan melihat bagaimana sepak terjang dari binatang yang pertama ini. Di dalam wahyu pasal 17 kalau saudara perhatikan saudara perhatikan ada penggenapannya di dalam pertemuan bulan November. apa dikatakan di sana? Ada 10 kepala yaitu 10 raja yang dalam dalam satu jam dia akan menerima kuasa dari dari babel dari binatang yang pertama untuk di sana. Tapi dalam waktu cuma satu jam yaitu tanggal 1 sampai 12 November setelah itu ada ceritanya lagi ya itu tetapi ini penggenapannya sudah di depan kita climate change itu akan dilaksanakan setelah climate change maka kita menunggu apa? Disahkannya Sunday Low sesuai dengan agenda-agenda yang dibuat oleh patung binatang ini ada berapa patung binatang tadi ya itulah pelajaran kita sekarang ini kiranya Tuhan memberkati kita boleh menguatkan iman kita bersama amin